versi Minecraft ya jadi ya ini adalah kameramen versi Minecraft bentukannya seperti ini keren banget ya menurutku sih keren banget ya ini dimodifikasi sendiri guys sama editor kita ya editor kita namanya Rian ya jadi Sirian memodifikasi kameramen sedemikian rupa supaya bentukannya itu kayak di Minecraft ya jadi ini seperti yang kalian lihat disini keren 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 ini by the way bisa berubah menjadi raksasa loh ini sebenarnya ya tapi nantilah kita coba ya tunggu ada monster raksasanya kalau ini sih kita pakai yang versi biasa aja guys versi mini dan kotak-kotak guys aneh banget ya kotak-kotak gini agak lucu-lucu gimana gitu oke kita coba hantam lumayan guys lumayan loh powernya lumayan lumayan seru ya ternyata lumayan seru ini kekuatannya ternyata tidak tidak selemah itu guys oh my god guys kita disini pakai kameramen oh my god dia menghancurkan garis finishnya oke ini akan menjadi pertarungan pipi main titan melawan kameramen versi Minecraft kotak-kotak kita lihat ya siapa yang menang ya kayaknya kita bisa menang sih seharusnya sih oke kita akan berubah dulu jadi raksasa biar kita ukurannya sama ya kalau kayak gini kan tidak adil ini guys tidak adil sama sekali kalau badannya kecil kayak gini jadi kita harus berubah jadi raksasa biar seimbang ya keren sih aku suka sih aku suka guys karena aku udah busan kali ya sama kameramen versi biasa jadi aku sangat tertarik sama yang ini versi main keren lucu aja gitu kita pakai oke 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 udah udah cukup basa-basinya guys udah cukup basa-basinya saatnya kita berubah ya saatnya kita berubah ini gak bisa ini gak bisa dibayarin ini guys curang dia curang dia raksasa kita kecil gak bisa di oke berubah guys berubah 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 oke versi Minecraftnya sama sih kayak tadi cuman ukurannya dia yang beda ya ini lebih gede aja dan kita akan coba mengalahkan dia dalam satu kali serangan gak bisa sih kayaknya ini ngapain dia kok dia gak maju-maju guys oh dia maju-maju oke kayaknya dia gak terlalu kuat ya atau kita lebih kuat banget ya karena versi Minecraft ini aduh sabar-sabar-sabar mekaniknya agak sedikit sulit oke kita hantam oke sekali lagi kena serangan kombo dia guys kena serangan kombo sedikit oleng oh dia ingin membalas tidak kena tidak kena bebebe oke aku akan mencoba serangan yang sangat mematikan guys ini berikon sekali kita terbang ke atas dan menang oke tampaknya kita berhasil mengalahkan Titan TV Man Upgrade menggunakan skin Minecraft Kameramen guys versi Minecraft kotak-kotak ya oke menggunakan skin TV Man versi Minecraft ya jadi kalau kalian perhatikan bentukannya itu kotak-kotak sama seperti yang ada di game Minecraft ya persis banget kotak-kotak kenapa bisa seperti ini karena ini sudah dimodifikasi sama editor kita si Rian dan dia membuat mencoba mencoba keren banget keren banget ya bentukannya ya kotak-kotak ini sebenarnya ini tidak keren sebenarnya cuman karena mereka akan mengincar kita oh oke ternyata musuh kita adalah adalah skip oke kita akan berubah oke oke guys ini dia TV Man versi Minecraft dengan tubuh raksasa sebenarnya sama aja cuman ukurannya aja jadi raksasa guys ya guys sebenarnya punya banyak kekuatan disini tapi kita pertama-tama kekuatan fisik dulu lah ya kita tendang dulu guys pake tendangan kaki kotak dia gak bisa nyerang apa-apa kita coba lagi guys oke kita sudah mengeluarkan aura dari TV kita ya itu radiasi dari sinar UP itu tidak tidak mati-mati ya kita akan coba kekuatan kita lagi itu guys kekuatan dan masih kenapa-kenapa dia oke kita tendangan taekwondo keluar lagi ya tendangan taekwondo kita ya apa lagi masih belum kita kumpulkan tenaga dulu dan ini dia nah mati kan mati kan itu dia guys kekuatan penuh dari apa sih namanya ini TV Man ya TV Man versi Minecraft kita dan yap terima kasih buat kalian cari map rahasia rahasia oke kita dapat map rahasianya ini map rahasia pipot push yang aku katakan tadi cuman ini versi custom dan disini pesertanya lumayan banyak ya oke ini apa ini guys ada apa itu di badan kita ada apa itu guys oke kita akan coba menonjok guys menonjok mereka apakah sekuat itu si Saitama ini kita coba saja everybody kita tonjok ya oke ini apa guys kok di badan kita ada yang nempel gitu sih ini error guys kalau kalian perhatikan di badan kita ada yang menempel itu apa itu di bawah kita udah tau aku apa itu guys i don't know ya kayaknya ini error deh terdouble guys skinnya terdouble ya waduh gak apa-apa gak apa-apa walaupun merusak pemandangan sedikit tapi kekuatan Saitamanya tidak ngaruh kok tuh ada yang menempel tuh aneh banget itu terdouble guys terdouble itu ya gak apa-apa gak apa-apa oke itulah resikonya kalau pakai skin rahasia ya kita bisa error gitu loh namanya juga skin rahasia ya oke kita akan kalahkan ini si apa sih namanya nih Boboiboy Halilintar sekali tumpul lagi oke kalah pokoknya Saitama ini spesialis sekali kukul gitu oke kita sudah mengalahkan semua peserta saatnya kita menaikin ini apa ini guys robot apa ini di atas kita ini ya i don't know ini robot apa ini kita coba naikin guys kita coba naikin wuh keren banget keren banget ini apa ini wih keren banget guys robot apa ini oke kita lewat sini ada trampolin guys Saitama ini walaupun balon super udah bisa terbang jadi kita harus pakai trampolin juga set set apa ini guys robot apa ini aku gak tau ya kita lihat dari dekat oke ini kayaknya ini ya kameramen deh kameramen ini guys oh iya kameramen guys kumpulan robot robot kameramen ini ini meh rahasia kameramen ya kita naik kesini kita naik kesini kita naik lagi oke kita naik kesana wah disini ada papan ini kalau jatuh bahaya ini bahaya sekali nih oke lompat 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 jalan 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 mendaki oh itu kayaknya finishnya ada di atas kita pakai trampolin disini ayo 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 kita pakai trampolin lompat nice oke kita naik ke atas lagi naik kesini ini bukan trampolin ya ini ini bagian dari si karakter kameramennya guys nah ini kamera kepala kameranya gede banget gede banget oh apa itu oke guys ternyata TP-man sudah menunggu kita disini ini adalah TP-man upgrade dan dia sudah menunggu kita yang berarti kita harus mengalahkan dia dan tenang saja guys kita akan mengalahkan dia menggunakan kameramen upgrade yang sangat keren ini di sebelah kita oke ini dia pertarungan kameramen melawan TP-man let's go kita kalahkan dia guys kita kalahkan dia ayo ayo kita kalahkan kita kalahkan ini akan menjadi pertarungan yang sangat seru menegangkan dan sangat-sangat beradrenalin karena kita mempertarungkan kameramen dan TP-man tentu saja aku bakal menang ya karena ini aku pakai kameramen yang upgrade banget yang udah versi terbaru versi customnya bahkan kalian bisa lihat damage-nya dari palunya yang sangat kuat ini membuat TP-man tidak berdaya oke mau balas dia guys mau balas dia guys segitu saja kekuatanmu ayo kita kalahkan dalam satu kali serang guys aku bisa mengalahkan dia ini kita terbang gg datu guys gg datu itu serangan petir mematikan ya langsung kaot di tempat dia tidak berdaya dan kita berhasil memenangkan pertandingan menggunakan skin terbaru kita skin upgrade di kameramen everybody jadi ya itu dia guys map rahasia kamera rahasia TV-man versi mini ini adalah Boboiboy yang aku taruh kepalanya menjadi TV jadi ini TV biasa tidak ada kekuatannya juga oke kita coba apa itu terlalu berbahaya terlalu berbahaya guys oke santai dulu main santai main slow dulu kalian bisa lihat disana guys kalian bisa lihat disana ada map yang naik-naik itu ya itu adalah map sebenarnya ini map pivot biasa cuma di custom sama editor jadi dia meng custom map ini supaya seru gitu supaya ada hal yang menantang supaya sudah biasa-biasa aja gitu oke disini masih aman berhati-hati semuanya oke disini ada Boboiboy halilintar yang cukup berbahaya oke tidak kena oke oh disana ada TV guys itu TV main di atas itu kita fokus kesana aja biarkan para Boboiboy yang punya kekuatan ini yang mengalahkan mereka nah itu kurup F dikalahkan sama Boboiboy air aku disini Boboiboy biasa ya aku tidak punya kekuatan aku hanya menggunakan kepala TV gitu biar-biar menarik saja biar beda aja gitu loh oke kita naik kesini oke kita berhasil naik ke map pivot push tapi disini bedanya guys ada map tambahan ya ini kan map finishnya disini tapi ada map tambahan dan map tambahan ini adalah TV main jadi sepertinya ini adalah map TV main terbaru yang di custom sama editor kita syrian oke ini kayaknya cukup tinggi gimana finishnya guys panjang banget panjang banget panjang banget guys oke mapnya sangat panjang gimana cara kita naik kita coba aja guys kita lompat dulu ini akan menjadi perjalanan yang cukup panjang karena kita harus naik 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 dan naik terus kayak the only up ya kayak stumble guys yang only up itu ini berbahaya sekali ini kuat-kuat ini guys kalau dia hidup ini ya cuman ini kayak jadi map biasa gitu di custom doang ini oke kita naik kesini ini kalau terpleset sedikit saja kita bakal jatuh dan kita akan ulang dari awal bakal capek untungnya gak panjang-panjang banget sih untungnya oke kita lanjutkan saja disana ada trampolin by the way naik 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 menanjak menanjak kita menanjak oke disini aman terkendali everybody kita coba oke tidak ada apa-apa tidak ada musuh juga disini jadi ini cuman kayak naik naik doang guys kita coba naik trampolin yang ada di depan kita ini oke jangan sampai salah lompat ya nice set oke perfect ini miring-miring jalannya kalau jatuh ini berbahaya jalannya miring-miring guys oke kita lewat kanan tangan kanannya disini ada trampolin double kita akan coba dua kali set 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 sekali lagi kita coba yang disini dan kita akan mendarat disana itu di papan-papan kayu let's oke perfect landing guys perfect landing ya oke ini dikit lagi sampai sih seharusnya kita naik naik lagi kita menaiki tubuh dari TV main upgrade ya nanti kita pake ya kita akan pake skin TV main ya jadi ini bukan cuman mapnya yang kita custom bahkan skinnya juga kita custom jadi kita bisa pake skin TV main nantinya everybody oke kita finish guys uh ada Skibidi guys ada muncul oh apa itu TV main TV main upgrade TV main upgrade guys oh my god kita dapet skin baru guys ayo let's go kita bantai ya ini pertarungan Skibidi melawan TV main tapi ini TV main yang sangat keren karena ini versi upgrade guys keren banget nah keren banget keren banget oke tenang 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 seru seru ya oh hati 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 guys oke kita kayaknya bisa mengalahkan ini dengan mudah deh karena dia cuman skibidi doang guys skibidi tank toilet ya yang kuat itu skibidi scientist kalau ini biasa saja lemah ini seharusnya oke santai dulu santai dulu kita kalahkan sekarang atau tidak guys sekarang aja kita kalahkan durasinya udah lumayan panjang jadi kita bantai dia kita tebas lagi kepala lagi tebas lagi nice oke hati-hati hati-hati serangannya walaupun itu tidak begitu berdamage tapi kalau terkena itu lama-lama bisa kalah juga kita oke guys kita akan mengeluarkan kekuatan itu dia kekuatan api bukan api itu kayak tembakan biasa sebenarnya warnanya kayak api oke kita akan coba mengalahkan dia menggunakan kekuatan pedang seharusnya kalah sih sudah itu oke guys kita berhasil mengalahkan skibidi tank toilet menggunakan skin tipimen upgrade yang baru saja kita dapatkan tadi setelah kita memenangkan map rahasia tipimen ini sangat kece sangat keren dan lihat ya di potpuss ini map yang paling paling umum lah ya tapi ini mapnya di custom sudah ya jadi bukan map di potpuss biasa oke kita coba seperti apa map customnya tapi sebelum itu kita bantai dulu semua peserta yang ada disini ada vanda ada t-rex ada slenderman ada mister stumble juga kita mulai dari si mister t-rex dulu everybody kita tembak ya uh reseken mati dia guys oke maju di depan kita ada si panda dan disana ada slenderman kita dahulukan dulu slenderman panda itu tinggal dulu ya terlalu lemah itu kita dahulukan yang kuat dulu ini si slenderman kita tembak dulu guys oke maju 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 eh kenapa dia setep tadi yang mana dulu nih ini dulu kali ya dekat soalnya habis itu baru slenderman kita bunuh ya ini dulu guys kena laser itu adalah kekuatan laser speaker man oke ini si slenderman dia mau kabur dia mau kabur kita tembak lagi guys kekuatan ini speaker man oke tinggal satu lagi ini si panda tembak lagi panda mati sepandanya guys kita sudah mengalahkan semua peserta dan saatnya kita mencari map customnya ini terlihat seperti mie pivot push biasa tapi seperti yang kalian lihat disini tidak ada garis finish kita harus menanjak seperti the only up dan kita akan menanjak speaker man raksasa ini kalian bisa lihat disini ada speaker man versi raksasa yang sangat besar tentu saja tinggi banget tinggi banget banyak speaker man oke aku tidak tahu atasnya setinggi apa tapi let's go kita cari tahu ada apa di atas sana kita akan menaiki ini lanjut kita naik kita naik untung ini bisa terbang jadi kalau kalian main stumble yang only itu kalian akan lompat dan jatuh sangat berbahaya karena kalian harus ngulang dari awal tapi karena disini aku pakainya skin speaker man versi iron man jadi dia bisa terbang kayak iron man ada sayapnya disini kita menemukan speaker man warna biru yang mana speaker man sangat besar sekali nah ini kita dapat speaker man yang merah biasa lagi kita tinggal terbang aja guys enak banget ya oke maju 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 let's go let's go kita naik lagi wah speaker man apa ini wuu menyala guys wih keren ini yang ini keren guys speaker man yang ini keren ya oke kita coba naik lagi kesini ada speaker man yang tadi lagi banyak banget yang ini ya ini kayak the only up gitu lah lo mana buntu lo apa ini guys terowongan apa ini lo 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 apa ini oke kita masukin ya kita masukin terowongannya aku cukup penasaran ini terowongan macam lo gimana kita oh oh apa itu oh my god ada tipi man raksasa everybody oh well kita akan mengalahkan dia guys kita akan kita akan mengalahkan tipi man ini akan menjadi pertarungan tipi man melawan speaker man di luar angkasa aduh tidak kena oke hati-hati tendangannya berbahaya oke ini ini sangat sulit sekali bergerak disini karena ini di luar angkasa ya di atas di bulan ini di bulan bukan meteor ini bulan guys kita berada di permukaan bulannya oke makanya disini gelap kita coba tembak ditangkis sih guys ditangkis ya menggunakan perisai oke apakah kita bisa mengalahkan dia guys aku tidak yakin kalau aku sendiri bisa mengalah terlalu kuat tendangannya terlalu kuat oke kayaknya aku sendiri gak bisa mengalahkannya deh karena terlalu eh mau ngapain tangkis aduh gak sempat nangkis kita guys terlalu OP dia guys terlalu kuat ini tipiman terlalu kuat ini ultraman tipiman makanya kayak baju ultraman itu dia pakai oke kita coba guys kita panggil teman nah ini dia guys skin yang tadi yang kalian lihat di awal tadi sekarang kita dapat dan kita akan menyerang dia sekali bertiga kita main keroyokan ini ceritanya oke semuanya kumpulkan kekuatan kita tembak kita tembak kita tembak guys oke pakai itu berhasil mengalahkan ultraman tipiman dan ternyata ultraman tipiman nya terkapar disana tidak berdaya guys keren banget ya pertarungan luar angkasa guys map rahasia terbaru dari Rudy Weeva di game stumble guys ultraman ini merupakan skin speaker main tapi ini bukan speaker main biasa yang aku pakai karena ini adalah speaker main versi minecraft aku mau bilang tadi update tapi ini memang update jadi ini dibuat sama editor namanya Rian dia ngerjain jadi dia bikin kameramen eh kameramen speaker main tapi versi minecraft supaya unik dan berbeda gitu loh karena aku udah bosan juga dengan bentukan speaker main yang upgrade ultraman aku udah bosan jadi kita coba yang versi minecraft dan kita mainnya di game stumble guys unik gak tuh unik gak unik banget ya aneh banget sih lebih tepatnya tapi gak apa-apa guys kita akan coba aja bagaimana kekuatan speaker main upgrade ini let's go kita ke map rahasianya let's go oke kita cari dulu map rahasia map oke kita dapet map pivot push map yang sangat-sangat biasa saja tapi oh disini ada beberapa serta 45 ya sama kita by the way disini aku pake terbang ya ini bisa terbang ini speaker mainnya kok aku kebalik-kebalik sih kamera main TV main speaker main ada 3 doang tapi aku sering kebalik-balik ini speaker main kita terbang oke kita akan coba mengalahkan para peserta-peserta lemah ini wuuu buat kalian yang bertanya-tanya kok speaker main ada lasernya itu bukan laser yang kayak kekuatan cahaya guys itu lebih lebih kekekuatan dari volume suara dari speaker ya dan dia mengeluarkan kekuatan dari situ guys radiasi suaranya makanya dia ada lasernya kayak gitu lah konsepnya ya walaupun ngarang aja sih aku sih oke kita akan coba yang ini dulu kali ya ada 2 sih tadi ada 1 lagi kayaknya di belakang atau 2-duanya udah tau ya kita coba kita coba kalahkan ini oke hmm sekali serang kak O ini slenderman mau lari kemana kak O D kita tembak dulu hmm oke masih ada si panda nih satu ini kita tembak lagi hmm terlalu lemah guys kita butuh musuh yang kuat yang seimbang yang besar gitu baru juga dibilang guys muncul TP-Man berubah jadi Ultraman ada Ultraman TP-Man tiba-tiba muncul guys ini baru musuh seimbang ya oke itu dia itu guys kalian bisa lihat di pojokan sana aku melihat ada sesuatu yang aneh dan itu adalah Ultraman TP-Man ya kalian tidak salah dengar Ultraman TP-Man ya jadi TP-Man nya bisa berubah menjadi Ultraman dan ya begitu badannya Ultraman kepalanya TP guys aduh mata aku agak sedikit gatel oke ini dia musuh kita guys sepertinya terlalu besar ya anda ya terlalu besar ya kita harus berubah jadi raksasa juga oh dia ngehajar deluan berani-beraninya dia guys berani-beraninya dia dia pikir dia aja yang bisa jadi raksasa ha ha ayo kita kabur dulu aduh kena dikit kena dikit oleng dikit oleng dikit gak ngaruh lah ya kita akan berubah guys kita akan berubah menjadi speaker man uh dia mengeluarkan tentakel mulai serius nih aku juga mulai serius ini guys ini dia guys speaker man minecraft kita berubah menjadi raksasa tapi raksasanya pun tetap bentuk minecraft kotak-kotak tapi itulah keunikannya oke kita akan coba menghajar dia dengan badan kotak-kotak kita ini guys sekuat apa guys ini guys oke kita coba uh kena kau dek oke bangun kau bangun kau ha segitu aja bangun bangun oke bangun dia oke bangun dia oke aw kekuatan penuh itu aduh ditangkis ternyata ya ditangkis guys kira kena itu kira tadi efek serangan ternyata itu perisai dia pakai uh tendangan taekwondo aduh terkena guys kena titit kita ya apakah punya titit ini dia oke apa ini mengapain dia kayaknya kita harus menyerang dia dengan kekuatan penuh deh oke dia menyerang kita oke sengaja guys sengaja aku kenainnya karena aku pengen lihat damage-nya tapi ternyata tidak terlalu kuat damage-nya yang berarti kita bisa memenangkan pertarungan ini ya seribu miliar persen oke guys ini dia cara yang agak curang tapi efektif aku panggil dua teman disini dan mereka semua bentuknya kotak-kotak juga ya oke kita ketembak oke agak sedikit licik tapi itulah kekuatan dari speaker man sesungguhnya kita panggil teman dan ya kita berhasil menang guys terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai sampai jumpa di video-video baru selanjutnya bye